Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo Dulur Fitka Channel Di video kali ini saya akan membahas tentang Keton banyak rejeki Yang menghantarkannya untuk menjadi orang yang kaya dan sukses Tapi juga sebanding dengan cobaan ya Banyak rintangan yang dialaminya Menurut Rimbon Jawa Kuno Ramalan Pal Nabi Musa dan Nabi Isa Mudah-mudahan informasi dan wawasan ini Bisa menambah pengetahuan kita semua Dan bisa diambil sisi positifnya Wilujeng Rahayu, Suga Midangetaken Perhitungan Pal Nabi Ini bisa digunakan untuk melihat keberuntungan dan nasib seseorang ke depannya ya Dan juga bisa digunakan untuk mengantisipasi segala kejadian yang mungkin terjadi Boleh dipelajari tapi tidak untuk diakini Karena ini adalah primbon yang mana ilmu tipten dari manusia Jadi bisa untuk waspada supaya kita lebih berhati-hati ke depannya Baik untuk perhitungan yang tepat pada Pal Nabi Musa mengenai nasib keberuntungan dan wataknya Dari wataknya yang memiliki banyak keinginan Ini menyebabkan mereka lebih berusaha keras lagi untuk mencapai apa yang menjadi keinginannya Sehingga banyak rezeki dan kemungkinan kekayaan dan kesuksesan itu bisa diperdapatkan dengan mudah Dan selain itu dalam menghadapi perselisihan ataupun segala sesuatu ya Yang menyulitkan hidupnya itu bisa diatasi dengan mudah bagi dirinya Dan tentunya harapan yang diinginkan adalah menginginkan kebaikan dalam hidupnya Namun demikian halangan dan cobaan yang dialami itu biasanya membuat malu ya Atau wirang keluarganya Hal ini dikarenakan karena dari perbuatan diri sendiri Sehingga memunculkan yang namanya celaka Nah dari sinilah diharapkan untuk orang-orang yang termasuk dalam Pal Nabi Musa Ini wajib berhati-hati ya Segala yang diinginkan walaupun tercapai tetap perlu waspada Karena apa kecerobohan ataupun segala yang dilakukan Ini kemungkinan juga masih bisa membuatnya terjatuh Kemudian peton yang termasuk dalam perhitungan yang tepat pada Pal Nabi Musa Di antaranya adalah peton minguwagi Nah meton minguwagi ini kalau di bawah naungannya ya Berkaitan dengan Pal Nabi Musa itu memang peruntungannya bagus Karena di bawah naungan wasisosegoro, dati kayu, dan ginuron keringan ini Dikatakan sangat bagus sekali ya Kesuksesan dan keberhasilan maupun kekayaan Meliputi dirinya tetapi sumbut atau Sebanding dengan cobaan berat yang dilaluinya Kemudian peton yang kedua ini adalah Senin legi atau senin mamis Menurut peruntungan hidupnya Ini belah dikaitkan dengan Pal Nabi Musa ya Ini di bawah naungan satriowirang, dati kayu, dan ginuron keringan Nah ini bedanya dengan minguwagi Kalau senin legi ini ada satriowirangnya Yang mana berarti ini cobaannya Itu kemungkinan dari perilaku diri sendiri Yang menyebabkan kemungkinan malu atau kewirangan Berikutnya perhitungan yang tepat pada Pal Nabi Isa Nah ini nasib keberuntungan dan wataknya Itu biasanya dalam hidupnya Itu mendapatkan anugerah keberuntungan ya Banyak anugerah yang didapatkan dari peton ini Kemudian dicintai banyak orang Disegani, disukai Dimanapun berada Namun ini cobaan dan halangan besarnya itu Biasanya dihadapkan pada pilihan ya Yang mana itu selalu merasa berat hati Dan juga kadang-kadang ini sering mengalami yang namanya celaka Nah itu cobaan beratnya Jadi walaupun dikatakan bisa sukses, kaya, berhasil Tapi juga sebanding dengan cobaannya yang berat Waton-Waton tersebut itu diantaranya adalah Waton Rabu Pahing Rabu Pahing ini kalau dari peruntungan nasibnya ya Bila dikaitkan dengan Pal Nabi Isa Itu di bawah naungan tunggak semi, tulus banyu, dan ilmu lantipan Nah ini sangat bagus sekali ya Rezekinya terutama itu Istilahnya tidak ada habisnya Karena bila habis tumbuh lagi Kemudian dia juga seorang yang pandai dalam hal pekerjaannya Ataupun ilmu pengetahuannya Kemudian yang kedua Itu adalah Waton Kamis Kliwon Secara peruntungannya ini bagus sekali ya Karena untuk rezekinya itu memang banyak Karena di bawah naungan wasisosegoro Kemudian juga dalam hal pekerjaan maupun ilmu pengetahuan Dia itu bagus dan pandai Jadi bila dikaitkan dengan Pal Nabi Isa Itu peruntungan nasibnya bagus ya Tapi juga memiliki cobaan yang berat Kemudian yang selanjutnya adalah Waton Sabtu Pon Untuk Sabtu Pon ini Secara peruntungan nasibnya ya Di bawah naungan Satria Wirang Kemudian tulus banyu dan juga ilmu lantipan Ini yang Satria Wirang ini ya Ini adalah salah satu cobaan dalam hidupnya Dari pembawaan lahirnya Ini juga berkaitan dengan Pal Nabi Isa Yang mana dia berpotensi untuk menjadi orang yang kaya Kemudian orang yang berhasil dan sukses Rezekinya banyak Namun sebanding dengan cobaan berat yang dilaluinya Jadi itu tadi Ngedulur Peton banyak rezeki yang menghantarkannya Untuk menjadi orang yang sukses berhasil dan kaya Tapi sebanding dengan cobaan berat yang dilaluinya Atau ditemuinya ya Nah ini berdasarkan Primbon Jawa Kuno Pal Nabi Musa dan Nabi Isa Mudah-mudahan informasi ini bisa Membuat kita lebih baik lagi ya Dalam memahami kekurangan-kekurangan yang ada Dan mudah-mudahan memang benar terjadi Bagi Pan Jenengan yang peruntungan nasibnya baik Itu akan baik selamanya Dan menjadi berhasil ya Apa yang Pan Jenengan cita-citakan Demikian tadi Dulur yang bisa saya sampaikan Mudah-mudahan informasi ini bisa bermanfaat bagi kita semua Saya Fitri Ika Salam Rahayu Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat menikmati Terima kasih